Selamat sahabat Ini Emma Yang di rumah Pak Lango Ya Oh ya Selamat sahabat Selamat sahabat Siapa lagi nih Mana jagat Langit, jagat, tadi ada Nggak ada, nggak apa-apa Kita dengar cerita ya Oh ya, langit sudah masuk Pasti, oh ini ada Joseph juga, terima kasih ya Nah, cerita Hari sahabat ini Tentang seorang Teman, laki-laki Kelas 4 SD Kelas 4 SD 7 tambah 4 Sekitar 11 tahun umurnya Siapa yang 10 atau 11 tahun Umurnya Oh, langit Sebesar langit lagi Oh, sebesar Joseph juga Ya Ini teman ini Namanya Andoy Dia tinggalnya di Filipina Dia tinggal di Filipina Dia dari rumahnya Untuk pergi ke sekolah Harus jalan Di jalan yang Yang lebar Tapi Mobil lintas Lintas kota Jadi mobilnya tuh Ngebut-ngebut Di sana Lalu Jalanannya itu Berbatu Terjalanan Sulit ya Jalanan yang sulit Nah Kalau dia mau pergi ke Sekolah Dia harus nyebrang Baru jalan Ya Atau jalan Terlalu nyebrang Gitu Pokoknya harus ada nyebrangnya Dia Karena sekolahnya itu Di sisi Dimana Dari rumahnya Di Seberang Seberang jalan Gitu ya Tapi jauh nih Dia jalan Harus jauh juga Jalannya Nah Dia juga Kalau nyebrang Itu Dia akan sampai Di Sebuah gereja Nah Anggoy ini Seringkali Dia Kalau mau Pergi ke sekolah Karena dia mampir di gereja Dia Bangun pagi-pagi Lebih awal Dia bangun Dia bilang Saya mau ketemu Sahabat saya Kita Siapa ya Sahabatnya Rupanya Dia sering Setiap hari Dia mampir di gereja itu Dan dia menyapa Sahabatnya Menyapa melalui doa Dia berdoa Kepada Tuhan Nah Pulang Pulang sekolah juga Sebelum dia nyebrang Dia nyebrang Untuk ke rumahnya Dia mampir lagi Di gereja itu Dia sapa lagi Dia punya sahabat Nah Hal ini Diperhatikan oleh pendeta Yang Tinggal di gereja itu Tinggal di pastori Pendeta ini Penasaran Jadi dia Dekati Halo anak Kenalkan Saya pendeta di sini Lalu Andoy itu bilang Nama saya Andoy Pak Pendeta Katanya gitu Lalu Pak Pendeta bilang Andoy kok tiap hari Mampir ke sini ya Iya Saya menyapa Sahabat saya Pak Pendeta Katanya gitu Oh Begitu Katanya Tapi Kalau pulang sekolah Andoy itu Lebih Lebih lama Dia bersama-sama Dengan sahabatnya Lalu Pak Pendeta Ini penasaran Apa aja Yang diobrolin Sama Andoy ini Dengan sahabatnya Lalu Pak Pendeta Diam-diam Dia coba Dengar Apa yang Diungkapkan Sama Andoy ini Sama Sahabatnya itu Nah Dia bilang begini Tuhan Tadi Matematika saya Susah sekali Tadi malam Saya belajar Tapi gak cukup Waktu untuk belajar Saya sudah Kecapean Saya cepat Tertidur Jadi Ulangan Matematika saya Hari ini Saya Gak bisa Isi dengan Baik Tapi Saya Lihat Teman-teman saya Nyontek Tapi saya Gak mau Nyontek Tuhan Terima kasih Karena Tuhan Sudah tolong Saya Untuk Tidak ikut Teman saya Nyontek Adik-adik tahu Nyontek itu Lihat Lihat pekerjaan Teman Iya Lihat pekerjaan Teman Atau Lihat catatan Yang sebetulnya Gak boleh Lalu Dia bilang juga Tuhan Hari ini Saya hanya Bekal Kue Dua Satu Saya makan Pagi Untuk sarapan Satu Saya makan Siang Waktu Saya mau Pulang Karena Saat ini Panen Ayah saya Ayah saya Mengalami Panen Gagal Karena Cuaca Tidak Baik Jadi Panen Gagal Jadi Keuangan Kami juga Tidak Baik Tuhan Tapi Terima kasih Setidaknya Saya punya Kue Untuk Saya Makan Supaya Saya Tidak Kelaparan Oh Ya Tuhan Tadi Saya Ketemu Dengan Teman Teman Kecil Yang Saya Lihat Lebih Lapar Dari Saya Jadi Saya Bagi Makan Saya Walaupun Saya Hanya Makan Separoh Tapi Saya Kenyang Tuhan Yesus Dia bilang Terima Kasih Karena Tuhan Sudah Berikan Rasa Kenyang Lalu Dia Bilang Tuhan Karena Panen Ayah Saya Ini Gagal Dan Waca Di Kampung Ini Tidak Baik Maka Sahabat Sahabat Atau Teman Teman Saya Ini Banyak Yang Berhenti Sekolahnya Karena Tidak Punya Cukup Biaya Orang Tua Tidak Punya Cukup Biaya Untuk Membiayai Anak 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 Pergi Ke Sekolah Tapi Terima Kasih Tuhan Saya Walaupun Ayah Saya Panen Gagal Tapi Saya Bisa Pergi Tetap Pergi Ke Sekolah Tuhan Lihat Sepatu Saya Hari ini Sudah Robek Besok Kemarin Sudah Robek Kecil Tapi Masih Bisa Dipakai Saya Tidak Punya Uang Untuk Mengganti Sepatu Saya Tapi Saya Bersyukur Karena Kaki Saya Sehat Saya Bisa Berjalan Untuk Tetap Pergi Ke Sekolah Karena Teman-teman Yang Lain Sudah Tidak Bisa Pergi Ke Sekolah Terima Kasih Tuhan Untuk Kaki Saya Yang Sehat Lalu Dia Juga Bilang Tuhan Lihat Tangan Saya Ada Luka Tangan Saya Tuhan Ini Mama Pukul Tadi Pagi Sakit Sekali Tapi Terima Kasih Tuhan Jangan Marah Sama Mama Pasti Mama Sangat Susah Hati Karena Memikirkan Biaya Biaya Sekolah Saya Biaya Kami Di Rumah Sebelum Panen Lagi Berikut Tuhan Tuhan Luka Ini Pasti Sembuh Kalau Tuhan Jamah Tapi Berikanlah Selalu Berkat Berkatmu Buat Kami Kami Keluarga Itu Doanya Kemudian Dia Juga Bilang Tuhan Tuhan Saya Punya Teman Loh Namanya Anita Temannya Cantik Sekali Tapi Saya Malu Tuhan Mau Bilang Saya Suka Sama Anita Karena Saya Orang Miskin Saya Tidak Tidak Punya Apa-apa Tapi Terima Kasih Tuhan Karena Saya Punya Sahabat Seperti Tuhan Di Hadapan Tuhan Keadaan Saya Apapun Saya Tidak Punya Sepatu Nanti Saya Hanya Punya Kue Setengah Nanti Tetap Tuhan Menerima Saya Sebagai Sahabat Mu Nah Waktu Pendeta Dengar Doanya Andoy Ini Luar Biasa Pendeta Bilang Banyak Kesusahan Yang Dia Alami Tetapi Dia Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Banyak Kesulitan Yang Dia Alami Tapi Dia Bergembira Karena Dia Punya Sahabat Sejati Setelah Itu Pendeta Bilang Andoy Mulai Sekarang Saya Juga Mau Tambah Jadi Sahabat Kamu Boleh Andoy Oh Iya Tentu Saja Pak Pendeta Andoy Bilang Lalu Pendeta Bilang Begini Jadi Mulai Sekarang Setiap Kamu Mau Selesai Berdoa Kamu Mau Menyebrang Nanti Pak Pendeta Bantu Seberangin Ya Kan Kita Sudah Bersahabat Pak Pendeta Bilang Begitu Oh Iya Pak Pendeta Dengan Senang Hati Lalu Pak Pendeta Seberangin Andoy Dan Andoy Pulang Ke Rumah Setiap Hari Berjalan Seperti Itu Suatu Hari Pak Pendeta Ini Sakit Jadi Waktu Andoy Cari Cari Loh Pak Pendeta Kok Gak Ada Yang Gak Ada Yang Mau Menyebrang Bantu Menyebrangi Apa Bantu Saya Seberang Menyebrang Begitu Tapi Tapi Dia Nanti Nanti Saya Bilang Sama Sahabat Saya Yang Di Gereja Jadi Dia Pelan-pelan Dia Masuk Di Gereja Baru Dia Masuk Di Gereja Selangkah Belum Sampai Di Altar Untuk Tempat Dia Biasa Berdoa Dia Lihat Ada Empat Ibu Tua Ibu 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 Ini Apa Ibu Ibu Yang Sudah Tua Dan Galak Mereka Gak Bersahabat Satu Sama Lain Tapi Mereka Melayani Di Gereja Mereka Suka Bersih Bersih Lap Lap Meja Lap Lap Barang-barang Yang Ada Di Gereja Nyapu Nyapu Gitu Ya Nah Waktu Itu Mau Ada Acara Di Gereja Jadi Mereka Beres Beres Sepanjang Hari Lalu Andoy Ini Bilang Saya Mau Numpang Saya Ada Saya Mau Kasih Hadiah Buat Sahabat Saya Dia Bilang Begitu Lalu Dia Ngendap Ngendap Waktu Dia Ngendap Ngendap Masuk Ini Ibu Perempuan Ini Yang Galak Ini Dia Noleh Ke Belakang Dia Hei Kamu Anak Nekal Kenapa Kamu Masuk Masuk Disini Nggak Boleh Masuk Masuk Disini Ribut Katanya Gitu Ibu Saya Hanya Mau Kasih Hadiah Saya Ini Buat Sahabat Saya Tuhan Yesus Dia Bilang Itu Lalu Dia Pegang Pegang Hadiahnya Tapi Langsung Diusir Sama Tante Tante Itu Sama Ibu Ibu Itu Jadi Dia Dengan Sedih Dia Keluar Dia Terpaksa Dia Menyebrang Sendirian Ya Karena Pak Pendeta Lagi Sakit Lalu Dia Nyebrang Karena Hatinya Sedih Dia Nyebrang Tanpa Lihat-lihat Tanpa Noleh-noleh Akhirnya Ada Mobil yang Melaju Dengan Kencang Mobil itu Menabrak Andoy Wah Sedihnya Tapi Waktu Pada Waktu Andoy Ini Ditabrak Ya Tiba-tiba Waktu Orang Banyak Berteriak Dan Apa Mengelilingi Andoy Ada Seorang Bapak-bapak Yang memakai Jubah putih Yang Bercahaya Dan Dia Datang Dia Geser Sorong-sorongin Orang-orang Yang Mengelilingi Andoy Dia Datang Dan Dia Gendong Andoy Bawa Pulang Ya Semua orang Semua orang Kaget Siapa Bapak ini Emang Bapak ini Tahu Dimana Rumahnya Andoy Karena Andoy Berjalan Untuk Sampai Ke Gereja Itu Kan Jauh Juga Cukup Jauh Ya Melewati Satu Dua Kampung Jadi Emangnya Bapak ini Tahu Dimana Andoy Lalu Benar Bapak ini Gendong Dan Bawa Pulang Ke Rumahnya Andoy Pada Waktu Bawa Ke Rumahnya Andoy Papanya Andoy Kaget Loh Siapa Ini Pak Siapa Ya Bapak Ini Kok Kenal Andoy Kok Tahu Ini Rumahnya Andoy Mengantarkan Andoy Sampai Disini Lalu Bapak Ini Menjawab Saya Sahabatnya Andoy Lalu Dia Ambil Dia Ambil Hadiah Yang Andoy Mau Berikan Untuk Sahabatnya Di Gereja Lalu Bapak Ini Ambil Dan Dia Cium Hadiah Ini Dia Kantongi Dan Dia Pergi Nah Pada Waktu Berapa Hari Kemudian Ya Berapa Hari Kemudian Pak Pendeta Ini Sembuh Pak Pendeta Ini Sembuh Lalu Dia Dengar Pada Waktu Ribut Yang Waktu Andoy Celaka Itu Pak Pendeta Tau kan Kabarnya Bahwa Oh ada Anak Yang Suka Berdoa Di Gereja Punya Sahabat Di Gereja Itu Sakit Ketabrak Jadi Dibawa Pulang Oleh Seorang Bapak Bapak Jadi Pak Pendeta Bila Begini Oh Saya Tau Saya Apa Namanya Saya Mau Pergi Ke Rumahnya Andoy Betul Nggak Itu Sahabatnya Itu Tau Nggak Rumahnya Andoy Lalu Dia Pak Pendeta Ini Pergi Ke Rumahnya Andoy Lalu Bertemu Dengan Papanya Andoy Dan Papanya Andoy Bilang Pak Pendeta Ini Tanya Siapa Yang Kemarin Itu Ada Orang Berjubah Putih Dan Dia Bilang Setelah Kami Tanya Siapa Ini Yang Jubah Putih Itu Bapak Yang Jubah Putih Itu Bilang Oh Saya Sahabatnya Andoy Saya Sahabatnya Andoy Saya Selalu Bercakap Dengan Andoy Setiap Hari Lalu Dia Juga Ada Mengambil Hadiah Katanya Andoy Mau Berikan Hadiah Buat Sahabatnya Memang Andoy Ada Cerita Sama Kami Dia Mau Berikan Hadiah Untuk Sahabatnya Rupanya Sahabatnya Itu Yang Membawa Dia Dan Hadiahnya Itu Sudah Diambil Sama Sahabatnya Itu Nah Anak-anak Pendeta Itu Langsung Bilang Oh Memang Kalau Kita Bersahabat Dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu Pasti Memberikan Pertolongan Kepada Kita Tepat Pada Waktunya Hari Ayat Tiga Langit Kalau Sudah Dapat Boleh Silahkan Dibaca Atau Cinta Sudah Dapat Silahkan Siapa Yang Sudah Dapat Duluan Boleh Boleh Langit Dapat Oke Davin Silahkan Davin Pinter Jangan Berjalan Berjalan Dua Orang Bersama Sama Jika Mereka Belum Berjanji Terima Kasih Abang Davin Langit Mau Baca Juga Silahkan Enggak Joses Mau Baca Juga Oh Enggak Oke Lihat Kita Baca Bu Pendeta Baca Ulang Ulangi Lagi Membaca Berjalankah Dua Orang Bersama Sama Jika Mereka Belum Berjanji Nah Anak Anak Siapa Yang Mau Janjian Dengan Tuhan Yesus Untuk Mengajak Tuhan Yesus Jadi Sahabatnya Angkat tangan Oh Langit Mau Oh Abang Davin Mau Oh Cinta Dan Joses Juga Mau Pasti Dedek Shalom Juga Mau Tuh Oh Iya Dedek Shalom Juga Angkat tangan Mau Jagat Juga Dengan Adek-adeknya Triple J Ini Pasti Mau Juga Ya Sedangkan Emma Juga Dengan Kakak Juan Dan Adek Aileen Dengan Siapa Lagi Sudah Ya Dengan Semua Kita Om Tante Tante Opa Opa Oma Oma Juga Pasti Mau Bersahabat Dengan Tuhan Yesus Cerita Anak-anak Sampai Disini Oh Berdoa Berdoa Terima kasih Bu Teguh Mengingatkan Siapa Yang Mau Berdoa Abang Davin Mau Berdoa Berdoa Silahkan Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Berdoa Bukati Tuhan Kami Selesai Cerita Tuhan Berdoa Bukati Tuhan Jauhkan Virus Corona Ini Tuhan Biar 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 Semuanya Sehat Tuhan Nama Tuhan Yesus Amin Amin Terima kasih